Sebelum Novia disalahkan oleh Arjuna Wardana, Novia akan menjelaskan semuanya kepada Arjuna tentang alat penyadap yang dia temukan di tasnya. Kemudian Arjuna Wardana pada akhirnya akan membantu Novia untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinatron. Kali ini kita akan mengulas Sinatron Takdir Cinta Yang Kupilih. Episode hari ini, Selasa 19 Desember 2023. Wah, udah gak sabar banget nih guys nonton kelanjutan Sinatron Takdir Cinta Yang Kupilih ini karena sudah semakin dekat nih waktunya kejahatan dan kebobrokan dari bagas akan terbongkar. Seperti yang kita tahu kalau Pak Danang ini benar-benar sangat amat mengkhawatirkan kondisi Bu Astrid. Namun dia yakin dan percaya kalau Bu Astrid ini akan bisa secepatnya sadar karena jika Bu Astrid sadar itulah juga saatnya Danang akan memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian. Dia takut kalau nanti dia ninggalin Bu Astrid begitu saja dan Bu Astrid sedang membutuhkan orang agar ya bisa cepat nih penanganan dari pengobatan Bu Astrid ini tapi ya takutnya nanti Danang ini malah masuk penjara dan gak ada yang bisa menjaga Bu Astrid. Jadi ya kalau dilihat-lihat emang Danang ini sangat amat tulus ya guys sama Bu Astrid dan ingin sekali Bu Astrid secepatnya bisa sadar. Karena ternyata masa lalu dari Danang ini sangat amat berkesan dengan Bu Astrid. Bu Astrid adalah orang yang sangat amat baik dan selalu menolong Danang dan membuat Danang ya jadi ingin membalas Budi kebaikan dari Bu Astrid ini kepada dia ya dengan cara menemani Bu Astrid kemudian berusaha untuk mencari dana agar bisa membuat Bu Astrid ini bisa secepatnya sadar. Dan untung saja dia mempunyai bagas ya guys ya walaupun bagas ini adalah orang yang sangat amat jahat dan dia tahu itu semua jadi dia berusaha sekali untuk meminta uang kepada bagas baru juga minggu kemarin nih dia meminta uang kepada bagas tapi sekarang dia juga udah minta lagi karena memang Bu Astrid harus ditangani kembali nih karena kondisi Bu Astrid yang masih belum membaik. dan untung saja bagas memberikan uang kepada Danang dan pada akhirnya Danang pun akan lebih mudah untuk bisa mengobati Bu Astrid ini. Nah jangan sampai nanti Danang ini ketahuan ya oleh bagas keberadaannya karena kalau Danang ketahuan ya tentu Bu Astrid juga akan dalam bahaya juga nih dan jangan sampai nanti Danang ini keburu ditangkap oleh bagas dan anak buahnya juga dan pastinya Danang pun juga ya tidak akan bisa selamat kalau sudah di tangan bagas. Duh kasihan banget ya padahal Danang ini sudah sangat ingin melapor ke polisi tapi ya karena kondisi Bu Astrid yang seperti sekarang dia ingin sekali melihat Bu Astrid ini ya setidaknya sadar dulu nih kalau Bu Astrid sudah sadar ya pastinya hanya butuh recovery untuk bisa kembali normal lagi dan bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Tapi sekarang kondisi Bu Astrid kan ya dalam keadaan seperti ini ya Bu Astrid dalam keadaan yang koma masih belum sadar sampai sekarang jadi Danang tidak bisa berbuat apapun selain menemani Bu Astrid dan melihat kondisi Bu Astrid apakah ada progres atau tidak. Nah kemudian di sisi lain seperti yang kita tahu kalau akhirnya Jeffrey terluka ya guys gara-gara ingin menyelamatkan Novia Duh benar-benar deh Jeffrey ini ya mungkin karena memang belum sembuh sepenuhnya ya dia baru bisa ngobrol berdua aja dengan Naima dan ya membuat dia waras nih karena sudah ngobrol sama Naima dan pada akhirnya dia ingin ngobrol berdua sama Novia tapi di saat dia melihat Novia diculik dan kemudian dia malah melihat orang yang menculik Novia itu adalah orang yang ngejahat-jahati Novia dan mengatakan kalau Novia adalah dalang dibalik semuanya dan merupakan bos dari Derry jadi ya sekarang tuh jadi salah paham lagi nih Jeffrey ini dan pada akhirnya kan Jeffrey juga terluka nih gara-gara dia gak tahu harus berbuat apa dia juga tidak bisa melawan ya karena depresi yang dia alami sekarang duh udah capek banget ya padahal kita tuh udah sangat amat berharap Novia ini bisa diselamatkan oleh Jeffrey tapi sayangnya Jeffrey kalah begitu saja gara-gara depresi yang dia alami dan halusinasi yang selalu saja menghantui dan sekarang Novia dan Jeffrey malah terpisah lagi Novia dibawa ke rumah sakit yang berbeda dengan Jeffrey sedangkan Jeffrey dibawa ke rumah sakit Nusa Harapan dimana Bu Astrid juga disana nih sekarang eh sebenarnya menurut kalian Mimin takut salah juga nih Bu Astrid di rumah sakit yang sama dengan Novia atau di Nusa Harapan Hospital coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian nah seperti yang kita tahu kalau sekarang Arjuna Wardana juga nih yang membuat kita tuh agak ketar-ketir dan takut ya kalau Arjuna Wardana ini kan udah tahu nih Michael sudah meninggal dunia sedangkan Novia, Jeffrey dan yang lainnya masih belum mengetahui tentang kabar berita Michael yang meninggal dunia ini kemudian ya Arjuna Wardana juga merasa sangat amat curiga sama Novia karena Novia gak mengangkat teleponnya sedangkan telepon dari mamanya diangkat jadi ya Arjuna Wardana sekarang jadi curiga lagi nih sama Novia padahal waktu itu mereka sudah sepaham dan Arjuna Wardana sudah sangat amat ngerti banget nih sama Novia dan percaya banget juga sama Novia tapi sayangnya dengan kejahatan bagas yang sekarang ini ya kembali lagi deh terjadi kesalahpahaman baru apalagi nanti kalau Arjuna Wardana mengetahui Jeffrey dalam keadaan terluka sekarang dan dirawat di Nusa Harapan Hospital nah tentu nanti karena Novia gak ada Novia tiba-tiba menghilang ya pada akhirnya Novia lagi nih yang akan dituduh tapi mudah-mudahan saja Topan menjelaskan semuanya kepada Arjuna Wardana kalau Novia diculik dan mudah-mudahan saja juga nanti CCTV akan terlihat dan pada akhirnya ya Arjuna Wardana akan mengetahui kalau Novia diculik dan Jeffrey memang ada yang melukai dan mudah-mudahan juga nanti pihak kepolisian pun juga akan menggabungkan semua bukti-bukti baik itu dari CCTV kemudian dari kesaksian para korban seperti Tami dan yang lainnya kemudian orang-orang yang sudah ditangkap nah mudah-mudahan saja nanti dengan itu pihak kepolisian juga bisa mengetahui kalau selama ini Novia di fitnah dan Novia juga sebenarnya korban karena memang ada niatan buruk yang ingin dilakukan oleh Bagas yaitu menutupi kejahatan dia tentang yah tersebut ya dan mudah-mudahan juga nanti secepatnya si Danang akan bisa memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian dan membuat pihak kepolisian jadi bisa menyimpulkan kalau tersangka sesungguhnya adalah Bagas tentu kita tuh udah greget banget nih dengan kejahatan Bagas yang tak kunjung terbongkar ya karena kita tuh udah sangat amat menunggu-nunggu hal itu sebab Mimin rasa kalau kejahatan Bagas ini masih belum terungkap tentu akan banyak lagi kesalahpahaman yang terjadi diantara keluarga Wardana khususnya jadi ya secepatnya kejahatan Bagas ini harus diungkap oleh pihak kepolisian agar nanti tidak ada lagi kesalahpahaman diantara Novia, Arjuna, dan Jeffrey serta Jeffrey pun juga bisa secepatnya diobati lah ya depresinya agar tidak berhalu-halu lagi jujur Mimin udah capek banget di saat Arjuna Wardana sudah mulai sepihak sama Novia eh Jeffrey-nya malah meleng makanya nih inti dari semuanya ya kesaksian dari Danang Danang kan driver asli yang memang diperintah oleh Bagas untuk mengganti posisi dia tahu kalau dia ini akan masuk penjara karena memang dia sudah melalahikan pekerjaan dan pada akhirnya membuat keluarga Wardana jadi hancur terpecah belah seperti sekarang tapi Mimin yakin dengan kesaksian yang jujur dari Danang ini ya semua permasalahan akan bisa terselesaikan dan tidak akan ada lagi kesalahpahaman apalagi khususnya di keluarga Wardana ya enggak menurut kalian? setuju enggak dengan Mimin? coba tulis di kolom komentar ya dan walaupun nanti Arjuna Wardana akan salah paham sama Novia apalagi melihat kondisi Jeffrey yang sekarang seperti itu gara-gara melindungi Novia ya Mimin yakin kalau setelah ini Novia akan jujur kepada Arjuna Wardana tentang alat penyadap yang dia temukan kemudian Arjuna Wardana mudah-mudahan saja juga bisa menolong Novia untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang mengintai Novia ini udah enggak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati